Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Pas kata diakui Mario teguh sebagai anak Begini kabar Aryoki Swinar kini Cari makan lewat kertas Beberapa waktu lalu perseteruan yang terjadi Antara sang motivator handal Mario teguh dengan Aryoki Swinar sempat membuat heboh publik Padahal saat itu nama Mario teguh sedang melejit Lewat kepiawayannya dengan gaya khasnya sang motivator Dilansir dari sripoku.com Tertanggung-tanggung saat itu dirinya muncul di beragam layar kaca Bahkan Mario teguh memiliki acara sendiri di salah satu stasiun televisi swasta Namun nama besar yang dibangunnya bertahun-tahun langsung luluh lantak seketika Hal ini lantaran Mario teguh tak mengakui seorang pria yang merupakan anak kandungnya Kejadian ini langsung membuat sinar Mario teguh langsung meredup Pria bernama tersebut Ki Swinar Begini kabar Ki Swinar yang sungguh mengejutkan Mario teguh adalah motivator kondang yang rutin tampil di televisi melalui program Mario teguh Golden Waste Kata-kata motivasinya seringkali menginspirasi banyak orang Namun itu dulu sebelum ia berkonflik dengan seorang pria yang mengaku anak kandungnya Pria yang diketahui bernama asli Ario Ki Swinar tersebut tiba-tiba muncul di hadapan publik Dan mengaku sebagai anak Mario teguh Mario teguh pun sempat ngotot tak mengakui Ario Ki Swinar teguh sebagai anak kandungnya Mengutip dari laman kompas yanak Klarifikasi Mario teguh justru menarik karena menjadi motivator yang terkenal dengan salam super itu Kemudian memberikan tantangan kepada Ario Ario pun ditantang untuk melakukan tes DNA Dilansir melalui akun facebooknya Ario Ki Swinar teguh lahir pada 29 April 1986 Pria berusia 30 tahun itu tinggal di kota Bekasi, Jawa Barat Tak banyak yang tahu jika ternyata Ario adalah seorang guru seni Ia mengajar di Sampurna Akademi Sebuah sekolah internasional yang menyediakan jenjang pendidikan PAUD hingga SMA Inilah gaya Ario saat mengajar anak didiknya Salah seorang guru seni Ternyata Ario juga seorang CEO sebuah perusahaan Ario adalah CEO di Pepa Sebuah wira usaha sosial di bawah komunitas pecinta kertas Pepa melakukan kegiatan sosial berupa pemberdayaan komunitas terpinggirkan Hasil pemberdayaan tersebut adalah buku tulis sketsa buatan tangan berkualitas premium Ario dikenal terampil membuat berbagai kerajinan dari kertas dan menggambar Sukses selalu untuk Ki Swinar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa